Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Jiwa iblis yang keluar dari pria besar itu menatap iblis kuno yang terbentuk dari darah Wang Lin. Ia kemudian mengeluarkan pekikan tajam yang dipenuhi dengan kekuatan tembus. Jiwa iblis tiba-tiba tenggelam kembali ke dalam tubuh pria besar itu dan mata besar itu memperlihatkan api iblis dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia kemudian mengambil langkah maju dan ilusi raksasa jiwa iblis muncul di belakangnya. Mata iblis kuno yang terbentuk dari darah Wang Lin menyalah. Dia dengan santai melambaikan tangannya dan kabut iblis tiba-tiba muncul. Kabut iblis menyelimuti pria besar itu dan menyerbu ke langit. Pada saat yang sama, layar energi spiritual iblis turun dari langit dan menutupi seluruh kota setan langit. Iblis kuno dan iblis memulai pertempuran hebat dikabut di langit. Semburan suara gemuruh terdengar dari langit. Terkadang api iblis memenuhi langit, dan terkadang energi spiritual iblis menyepu area tersebut. Wang Lin duduk di tanah dalam posisi lotus. Matanya menatap ke langit saat dia berkultivasi. Seolah matanya bisa menembus kabut di langit dan melihat langsung pertarungan yang terjadi di dalam. Adegan ini menyebabkan hati Wang Lin bergetar. Serangan iblis kuno dan iblis yang hancur memiliki kekuatan yang cukup untuk membelah dunia menjadi dua. Semua mantra ini menyebabkan ingatan dewa kuno Tusi yang telah terkubur jauh di dalam pikiran Wang Lin muncul kembali. Mata Wang Lin menjadi semakin cerah. Saat dia terus menonton, dia benar-benar menyerah dalam berkultivasi. Sebaliknya, tangannya secara tidak sadar membentuk segel demi segel berbagai mantra dari ingatan dewa kuno Tusi. Meskipun dia membentuk segel ini, mereka tidak memiliki kekuatan serangan di belakangnya. Namun, pada saat ini, melalui hubungan misterius dengan jiwa asalnya, kekuatan yang menindas meletus di sebuah planet kecil yang tak terhitung jumlahnya kilometer jauhnya dari laut roh iblis timur di luar tanah roh iblis. Tubuh asli dengan kepala penuh rambut merah tiba-tiba membuka matanya. Matanya tampak seperti berisi seluruh langit di dalamnya. Saat matanya terbuka, tangannya mulai bergerak membentuk berbagai segel. Rambut merah tubuh aslinya tergerai dan bintang di antara alisnya berkedip-kedip. Saat tangannya terus berubah, bintang-bintang mulai lebih sering berkedip. Lalu tangannya tiba-tiba terulur ke kedua sisi dan dia berkata, serap. Dengan satu kata, planet kecil tempat dia berada mulai bergetar. Untayan energi spiritual bergerak menuju kedalaman planet dan diserap oleh tubuh aslinya. Pada saat yang sama, Wang Lin juga melakukan gerakan yang sama di Demon Spirit Land. Dia menatap kabut tebal di langit dan perlahan menunjukkan senyuman. Pertempuran antara iblis kuno dan iblis yang hancur membuatku memahami beberapa mantra dewa kuno. Manfaat yang diperoleh tubuh asli tidak dapat diperkirakan. Pertempuran ini berlangsung selama tiga hari. Darah yang hilang dari Wang Lin telah terisi kembali, saat energi spiritual surgawi memutar tubuhnya dan misungsung tulangnya untuk menghasilkan lebih banyak darah. Saat energi spiritual surgawi beredar di sekujur tubuhnya, dia mencapai puncaknya. Sambil dengan tenang melihat ke langit, tangan kanannya membentuk segel dan dia menunjuk ke atas. Sungai dunia bawah tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Anggota badan patah yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat di dalam sungai, dan terdengar ratapan terus-menerus dari sana. Iblis yang hancur, meskipun aku, Wang Lin, lemah, aku bukanlah seseorang yang bisa kamu bunuh begitu saja. Wang Lin menamparkan tasnya dan bendera satu miliar jiwa muncul di tangannya. Dia melemparkannya ke sungai bawah tanah. Ketika bendera satu miliar jiwa-jiwa memasuki sungai dunia bawah, seratus juta fragmen jiwa keluar. Mata Wang Lin menjadi dingin dan mengeluarkan bendera pembatasan. Meski tidak banyak batasan yang tersisa, Wang Lin tetap melemparkannya ke sungai bawah tanah. Setelah itu, itu adalah pedang surgawi. Meskipun Su Li Guo sangat tidak mau, dia tidak berani menolak Wang Lin saat ini. Dia hanya bisa menghela nafas tanpa henti di dalam hatinya, dan berpikir, lupakan saja. Kami telah kembali ke kota setan langit. Keindahan kecil itu telah menungguku selama 10 tahun, aku ingin tahu apakah dia setia. Saat dia memikirkan hal ini, dia dilemparkan ke sungai bawah tanah oleh Wang Lin. Yang mengikutinya adalah pedang bulan sabit. Kemudian sol lasher, sarung pedang, dan pedang moyang. Pada akhirnya, selain kereta perang dan lukisan misterius, Wang Lin membuang hampir semua harta yang dimilikinya ke sungai dunia bawah. Harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dalam sungai dunia bawah membentuk kekuatan yang sangat kacau namun sangat kuat. Lalu Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan menekankan jarinya di antara alisnya. 130 ribu helai energi pembantaian berubah menjadi 130 ribu segel kehidupan yang melindunginya. Matanya masih tertuju ke langit. Pada saat ini, matanya menyipit dan dia terbang ke langit tanpa ragu-ragu. Tangannya terulur ke tanah dan sungai dunia bawah terbang ke udara dan mengembun menjadi cahaya kuning. Tidak hanya membawa semua harta Wang Lin, itu juga berisi daunnya. Membawa lampu kuning, Wang Lin keluar. Pada saat ini, di tengah kabut tebal di langit, banyak bagian dari armor pria besar itu telah putus. Dia telah terpaksa mundur berkali-kali dan api iblis di matanya telah melemah. Tapi dia terus mengeluarkan raungan gila. Mata iblis kuno yang terbentuk dari darah Wang Lin menyala. Pria besar itu batuk darah dan terpaksa mundur sekali lagi. Terima kematianmu, iblis kuno berteriak sebelum ilusi dirinya masuk ke dalam tubuh darah. Dia kemudian berubah menjadi sinar cahaya iblis dan mengelilingi seluruh tubuh pria besar itu. Dikelilingi oleh cahaya iblis menyebabkan jiwa iblis muncul kembali di antara alis pria besar itu. Iblis mengeluarkan pekikan tajam dan gelombang suara menyebal. Di bawah pengaruh gelombang suara, cahaya iblis berhenti sejenak. Kemudian jiwa iblis menatap iblis kuno itu dengan ganas dan kembali ke manusia besar. Di saat yang sama, pria besar itu mundur untuk melarikan diri. Wang Lin sedang menunggu saat ini. Dia menyerbu ke langit seperti meteor. Lampu kuning di tangannya bersinar, dan dalam sekejap mata, dia menyerbu ke dalam kabut tebal. Dia langsung menyerang pria besar yang mencoba meninggalkan jangkauan serangan iblis kuno. Saat dia mundur, pria besar itu memperhatikan pendekatan Wang Lin. Ada sedikit rasa jijik di matanya, karena dia tidak menganggap Wang Lin layak untuk diperhatikan sama sekali. Dia dengan santai melambaikan tangan kanannya ke arah Wang Lin saat dia mundur. Hembusan angin tercipta dari tangannya, dan kemudian 130 ribu segel kehidupan di sekitar tubuh Wang Lin mulai runtuh. 10 ribu, 20 ribu, 50 ribu, 80 ribu. Saat segel kehidupan runtuh, mata Wang Lin menjadi dingin. Dia memaksa dirinya maju dan tiba di hadapan pria besar itu tepat ketika 130 ribu segel kehidupan runtuh. Lalu Wang Lin melemparkan lampu kuning di tangannya tanpa ragu-ragu. Pria besar itu mendengus dingin. Kemudian tangan kanannya mengepal dan meninju lampu kuning itu. Dia ingin menghancurkan lampu kuning ini. Namun, saat tangan kanannya bertabrakan dengan cahaya kuning, ekspresinya berubah drastis. Ada terlalu banyak aura berbeda di dalam cahaya kuning, dan semuanya digabungkan secara paksa oleh untayan kesadaran I dan Dao. Entah bagaimana itu benar-benar membentuk kekuatan yang bisa mengancamnya. Jika semuanya normal, mungkin itu tidak akan terlalu mengancamnya. Namun, meskipun dia sudah terluka, dia baru saja memulai pertarungan hebat dengan iblis kuno hanya untuk menderita lebih banyak luka. Selain itu, setelah kehilangan menara iblis, kesadaran I dan Dao terperangkap di dalam armor. Dia tidak dapat menyebarkan akal ilang dan karena itu dia tidak dapat menggunakan banyak mantra-nya. Kekuatan lampu kuning melonjak dan pria besar itu tanpa sadar berhenti sejenak. Harga dari jeda ini adalah cahaya iblis yang dibentuk oleh iblis kuno menangkap dan menelannya sepenuhnya. Cahaya iblis ini adalah mantra iblis kuno yang sangat kuat yang dapat memurnikan semua makhluk hidup di dunia. Pria besar itu mengeluarkan rangan menyedihkan dan mulai melepaskan sejumlah besar energi iblis. Energi iblis ini segera dimurnikan, tidak meninggalkan satu pun jejak pun. Iblis keluar dari alis pria besar itu dan berteriak. Beiluo, jika kamu membunuhku, guru pasti tidak akan memaafkanmu untuk ini. Dia juga keluar sepenuhnya sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki armor. Tepat setelah dia melakukannya, armor itu meninggalkan tubuh pria besar itu. Armor itu dikelilingi oleh energi iblis dalam jumlah yang sangat besar dan akan keluar dari cahaya iblis. Tinggalkan tunggangan untuk menyelamatkan sang jenderal adalah pemikiran di benak jiwa iblis saat ini. Meskipun dia akan kehilangan tubuhnya, selama armornya tidak hilang, dia bisa pulih suatu hari nanti. Paling-paling dia hanya perlu mencari mayat lain. Juga, tanpa tubuh, jiwa iblis percaya dia akan bisa melarikan diri dengan mantranya. Setelah pria besar itu kehilangan armornya, seluruh tubuhnya mulai terkikis di bawah cahaya iblis. Lalu matanya meredup dan dia jatuh dari langit. Armor itu menghabiskan hampir seluruh energi iblisnya untuk melarikan diri dari cahaya iblis. Iblis sangat senang. Selama dia bisa keluar dari cahaya iblis, dia bisa menggunakan mantra untuk segera pergi. Namun, saat dia menjadi bahagia, kebahagiaan itu lenyap. Tangan kanan Wang Lin bergerak seperti kilat dan meraih armor itu tepat saat ia menyerang. Wang Lin akan melakukan apapun untuk menyelesaikan sesuatu. Setelah semua perencanaan yang dia lakukan, bagaimana dia bisa membiarkan iblis yang hancur ini melarikan diri di saat-saat terakhir? Jika iblis melarikan diri hari ini, dia selamanya harus menghadapi balas dendam iblis yang gila di masa depan kecuali dia bersembunyi di dalam kota setan langit selamanya. Juga, Wang Lin percaya bahwa iblis kuno pasti akan membantunya di saat-saat terakhir. Kalau tidak, demon kuno tidak akan muncul sama sekali. Dengan kelicikan Wang Lin, dia dengan mudah bisa melihat semua ini. Saat tangan kanannya meraih baju besi itu, Wang Lin sudah mengira jiwa iblis akan memasuki tubuhnya, jadi dia mengaktifkan sisa buah kenaikan surgawi di dalam jiwa aslinya. Mata Wang Lin tiba-tiba berubah menjadi merah darah dan seluruh tubuhnya memasuki kondisi sangat gila. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Saat Wang Lin berteriak, dia tiba-tiba menarik tangan kanannya ke belakang, menyeret kembali armor itu. Jiwa iblis muncul dari baju besi dan dengan kejam menatap Wang Lin. Jiwa iblis meraung sebelum menyerbu ke telapak tangan Wang Lin dan bergegas menuju jiwa asal Wang Lin. Di saat yang sama, armor itu berubah menjadi untayan hitam. Itu melilit Wang Lin dan kemudian berubah kembali menjadi baju besi. Wang Lin sekarang mengenakan satu set baju besi hitam, matanya merah darah, dan rambutnya bergerak tanpa angin. Di dalam tubuhnya, jiwa asalnya telah mencapai puncaknya dengan bantuan buah celestial ascension. Dia memulai pertarungan dengan jiwa iblis yang telah kehilangan sebagian besar energi iblisnya. Cahaya iblis menghilang dan kembali menjadi bayangan darah iblis kuno. Dia memandang Wang Lin dengan kekaguman di matanya dan tersenyum. Strategi yang bagus, untuk mi jiwa asal untuk membantu melawan jiwa iblis. Jika saya membantu Anda, maka saya akan melakukan apa yang Anda rencanakan. Tetapi jika saya tidak membantu Anda, maka pertempuran sebelumnya akan menjadi sia-sia. Kamu sudah memperhitungkan bahwa aku pasti akan membantumu. Bagus, ini adalah keberuntunganmu, jadi aku akan membantumu. Dia juga menangkap pria besar yang tubuhnya terkikis namun belum mati. Kemudian iblis kuno berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu menuju Danau Naga di luar kota Iblis Langit. Di Danau Naga di luar kota Setan Langit, ada sejumlah besar tentara iblis yang menjaga Danau Naga sepanjang tahun. Ada juga banyak ahli tersembunyi di ibu kota yang menghabiskan waktu mereka berkultivasi di sini. Air di Danau Naga dipenuhi dengan energi spiritual iblis. Ada dunia lain di dasar danau. Layar energi spiritual iblis menghalangi jalan menuju gua bawah tanah. Ada patung di gua bawah tanah. Patung ini seluruhnya berwarna hitam dan tampak persis seperti iblis kuno. Saat ini ada cahaya iblis yang keluar dari mata patung itu. Ada kolam lain di bawah patung. Kolam ini tidak banyak mengandung cairan, tetapi cairannya menjadi sangat lengket. Wang Lin saat ini sedang duduk dalam posisi lotus di dalam kolam ini. Dia masih mengenakan baju besi, tapi matanya tertutup. Pria besar yang tampak seperti Ling Tianhou sedang duduk di depan Wang Lin. Dia benar-benar terbungkus dalam kristal ungu, dan erosi di tubuhnya perlahan pulih. Untayan cahaya iblis keluar dari patung dan memasuki tubuh Wang Lin. Setiap kali cahaya iblis memasuki tubuh Wang Lin, dia gemetal. Iblis di dalam jiwa asalnya telah ditekan dengan bantuan iblis kuno. Iblis saat ini sedang koma, tetapi tujuan Wang Lin bukan hanya untuk menekan tetapi juga untuk melahap. Dia akan melahap iblis yang tersebar ini untuk membantu meningkatkan budidayanya sendiri. Namun, iblis yang tersebar ini terlalu besar dan bukanlah sesuatu yang bisa dia telan dengan mudah. Wang Lin telah duduk di kolam ini selama beberapa bulan sambil perlahan melahap iblis, tapi dia masih belum berhasil melahapnya sepenuhnya. Meskipun demikian, Wang Lin terus menciptakan batasan yang tak terhitung jumlahnya dan menempatkannya pada iblis. Setelah beberapa bulan ini, pembatasan yang tak terhitung jumlahnya telah diberlakukan pada iblis. Juga, dengan bantuan iblis kuno, Wang Lin mampu meninggalkan jejak di jiwa iblis yang tersebar. Namun, iblis yang tersebar itu terlalu kuat, sehingga jejaknya sangat lemah. Hanya dengan berlalunya waktu, Wang Lin dapat terus mengukir jejak iblis sampai dia bisa sepenuhnya mengendalikannya. Pada hari ini Wang Lin membuka matanya. Ada kilatan cahaya jahat di matanya. Saya tidak dapat melahap iblis ini dengan kultivasi saya saat ini. Saya hanya bisa terus mengukir jejak pada jiwa iblis dan suatu hari nanti saya akan bisa mengendalikannya. Ketika saatnya tiba, daripada melahap iblis ini, pilihan lain adalah memurnikannya menjadi jiwa asal keduaku. Jiwa asal kedua adalah mantra unik yang dapat digunakan oleh para penggarap setelah mereka mencapai tahap asjendan. Namun, ini bukanlah mantra yang bisa digunakan semua orang dengan sukses. Alasan utamanya adalah embryo yang digunakan untuk jiwa asal kedua. Kekuatan embryo menentukan tingkat keberhasilan penciptaan jiwa asal kedua. Begitu seorang kultivator gagal menciptakan jiwa asal kedua, mereka akan terkena serangan balik yang kuat. Selain itu, jiwa asal kedua menyebabkan penggarap menderita kerugian besar, itulah sebabnya sebagian besar penggarap asjendan memilih untuk tidak memurnikan jiwa asal kedua. Tak satu pun dari para penggarap asjendan yang ditemui Wang Lin sejauh ini memiliki jiwa asal kedua, dan sangat sedikit dari para penggarap di atas asjendan yang ia temui memilikinya. Wang Lin berpikir, ini adalah salah satu iblis kuno yang tersebar. Hampir tidak ada embryo lain yang lebih cocok untuk menciptakan jiwa asal kedua. Saya 100% yakin saya berhasil menciptakan jiwa asal kedua dengan ini. Saat ini jiwa dan tubuh asalku telah sepenuhnya menyatu, memperkuat kultivasi asjendanku. Sekarang sudah tidak ada bahaya lagi, ada beberapa hal yang harus segera saya lakukan. Saya harus mendapatkan sisa energi pedang yang dibuat Ling Tianhou. Sia-sia saja mereka berada di tangan murid-murid sampahnya. Mata Wang Lin berbinar dan dia berdiri di dalam kolam. Baju besi di tubuhnya membuatnya tampak seperti jendral iblis, dan dipadukan dengan rambut hitam panjangnya yang tergerai, itu memberinya perasaan iblis. Setelah menyentuh baju besi itu, ada sedikit kegembiraan di mata Wang Lin. Set baju besi ini sangat kuat. Ada lapisan tebal energi iblis yang keluar dari armor itu. Namun, sayang sekali Wang Lin tidak bisa menyerapnya. Meski begitu, jika aku menggunakan jari iblis dengan armor ini, aku khawatir itu akan lebih kuat dari sungai dunia bawah milikku. Tingkat kultivasi saya tidak cukup tinggi untuk membuat baju besi ini mengakui saya sebagai tuannya, jadi saya hanya dapat menggunakan sebagian dari kemampuannya. Namun, setelah aku menyaring iblis yang tersebar ke dalam jiwa asalku yang kedua, aku akan dapat menggunakan kekuatan penuh dari armor ini. Wang Lin menyentuh baju besi itu sebelum mengeluarkan gelang dari tasnya. Saat gelang ini muncul, itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang melingkari lengan Wang Lin dan terbentuk. Apakah kamu akan pergi? Suara iblis kuno datang dari patung. Wang Lin berbalik. Dia menggenggam tangannya ke arah patung itu dan berkata, Iblis kuno senior telah membantuku tiga kali sekarang. Saya akan mengingat ini di hati saya. Kali ini saya akan memenuhi perjanjian sebelumnya. Namun, sebelum ini, ada beberapa hal yang perlu saya selesaikan, dan saya memerlukan bantuan senior iblis kuno. Iblis kuno merenung sejenak sebelum perlahan bertanya, Apa yang penting? Wang Lin merenung sedikit sebelum menamparkan tasnya. Dia mengeluarkan pagoda yang diberikan Zoe padanya saat itu. Saya ingin menemukan roh pedang. Saya meminta bantuan senior iblis kuno untuk menemukannya. Iblis kuno menyebarkan akal sehatnya dan berkata, Tidak ada kehadiran roh pedang ini di negeri iblis langitku. Sedangkan untuk tempat lain, saya tidak tahu. Negeri roh iblis terlalu besar untuk aku cari. Jika Anda dapat membantu saya mengambil salah satu iblis kuno, saya akan dapat menggunakan mantra pencarian jangkauan luas setelah saya menyerapnya. Saat ini mustahil bagiku untuk melakukannya dengan kekuatanku saat ini. Jika Anda memiliki menara iblis kuno, Anda dapat menyebarkan akal Anda juga. Wang Lin menarik pagoda itu dan mengangguk. Kemudian dia menunjuk pria besar yang dikelilingi kristal ungu dan berkata, Saya ingin orang ini. Kali ini iblis kuno merenung lebih lama dan kemudian berkata, Aku akan memberikannya kepadamu. Tetapi kamu harus mengambil iblis kuno untukku dalam waktu seratus tahun. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengangguk. Saya ingin memasuki warisan iblis kuno dan memahami alam misterius itu. Menggunakannya untuk menyempurnakan mantra ku. Masalah ini tidak sulit, tapi saya sudah berkali-kali membantu Anda dan memenuhi janji saya kepada Anda. Sebaliknya, kamu belum melakukan apapun, jadi kita bisa membicarakan hal ini setelah kamu mendapatkan kembali iblis kuno. Wang Lin tersenyum tipis. Baik, tapi akan sulit bagiku melakukan ini hanya dengan satu orang. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah utusanku. Identitas Anda sekarang berada di atas identitas kaisar iblis. Negara setan langit saya secara resmi akan memulai perang dengan negara setan api sebagai cara untuk membantu Anda. Setelah kamu mencapai mata air iblis di ibu kota negara iblis api, jangan lupakan nyanyian yang kuberikan padamu. Wang Lin menggenggam tangannya dan meraih ke arah pria besar yang dikelilingi oleh kristal ungu. Dia kemudian mengambil satu langkah dan langsung meninggalkan Dano Naga. Dalam sekejap, dia menghilang tanpa jejak. Alasan dia meminta iblis kuno untuk mencari Zoe dan mengizinkannya masuk ke dalam warisan adalah karena iblis kuno telah melakukan banyak hal untuknya. Jika dia bertindak seolah-olah dia tidak punya keinginan lagi untuk dipenuhi, iblis kuno mungkin akan mencurigai ketulusannya. Kedua permintaan ini memang merupakan hal yang dia ingin agar iblis kuno bantu dan bukan hanya hal yang dia gunakan untuk menghentikan iblis kuno. Dengan cara ini, iblis kuno akan lebih sabar. Wang Lin muncul dari kehampaan 5.000 km dari Sky Demon City. Dia melihat kristal di tangannya sebelum memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Orang ini pasti memiliki hubungan dengan pedang Saint Ling Tianhou. Mungkin ada gunanya dia di masa depan. Mata Wang Lin menunjukkan ekspresi merenung. Dia kemudian melangkah keluar sekali lagi dan menggunakan mantra teleportasi yang lebih hebat. Wang Lin terus berteleportasi. Sasarannya adalah tempat Zizou meninggal. Dia tidak mau menyerah begitu saja, jadi dia harus memeriksanya. Bagaimanapun juga, energi pedang Ling Tianhou terlalu berharga. Mantra teleportasi yang lebih hebat adalah mantra yang kuat. Setelah melemparkannya beberapa kali, Wang Lin memasuki negara setan api. Zizou telah mati di hutan, dan sebagian besar tanaman di sini telah layu. Ada puing-puing dan mayat membusuk di mana-mana. Bagaimanapun, ini sudah beberapa bulan berlalu. Namun, mayat Zizou masih ada di sini. Ada cahaya keemasan samar yang keluar dari mayatnya, dan ada banyak sekali hewan dan burung di sekitarnya. Awalnya mereka datang ke sini untuk berpesta dengan mayat. Tapi begitu mereka mendekati mayat Zizou, mereka langsung mati. Pada hari ini, seberkas cahaya biru datang dari kejauhan. Itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah biru. Setelah dia menyebarkan akal sehatnya, dia menemukan mayat Zizou di tanah. Kemudian dia segera turun dan tiba seratus kaki dari mayat Zizou. Inilah tempatnya. Seperti yang kuduga, orang ini pasti memiliki harta karun di tubuhnya. Kalau tidak, energi pedang semacam ini tidak mungkin dilepaskan. Mata pria parubaya itu dipenuhi kegembiraan saat dia menatap mayat Zizou. Zizou meninggal di lokasi yang sangat terpencil. Kecuali jika seseorang memeriksanya dengan cermat, akan sangat sulit menemukan mayat ini. Dia melihat tubuh Zizou dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian dia menamparkan tas pegangannya dan keluarlah sejumlah besar kumbang hitam. Mereka segera terbang menuju mayat tersebut. Namun, ketika kumbang hitam ini berada dalam jarak seratus kaki dari mayatnya, tubuhnya langsung mengeluarkan semburan cahaya keemasan. Setelah kilatan cahaya keemasan, semua kumbang hitam dimusnahkan. Pria parubaya itu tidak kaget dan malah senang. Dia melihat tubuh Zizou dan bergumam, pasti ada harta karun di sini. Dia menarik napas dalam-dalam, tetapi saat dia hendak melanjutkan merapal mantra, dengusan dingin datang dari belakangnya. Pria itu terkejut. Dia tiba-tiba tersentak dan melambaikan tangan kanannya. Sejumlah besar awan hitam keluar dari lengan bajunya. Awan ini sebenarnya adalah serangga seukuran beras yang tak terhitung jumlahnya. Lalu awan hitam menerkam orang di belakangnya. Menggunakan kesempatan ini, pria itu mundur beberapa langkah dan melihat. Tapi kemudian dia segera menghirup udara dingin. Ada seseorang yang mengenakan baju besi hitam berdiri di sana, dan dia dikelilingi oleh gelombang energi iblis yang mengerikan. Serangga yang dia buang langsung mati setelah dekat dengan orang tersebut. Ekspresi pria parubaya itu berubah dan dia mundur beberapa langkah. Kemudian dia mengatupkan tangannya dan bertanya, Mengapa teman ini mencegahku mengambil jenazah adik magang juniorku? Adik magang juniormu, orang yang mengenakan baju besi adalah Wang Lin. Setelah dia tiba melalui teleportasi, dia melihat orang ini dipenuhi dengan kegembiraan sambil melihat tubuh Zisu. Tentu saja dia adalah adik magang juniorku. Kami adalah murid dari sekte Heyun. Orang ini bernama Zoku, dan nama saya Tongyun. Kami berdua datang ke negeri roh iblis bersama-sama. Satu bulan yang lalu, junior apprentice brother Zou dan saya berpisah. Saya tidak mengira dia akan dibunuh. Jika bukan karena kakak magang junior membawa benda pelacak dari sekte yang mengeluarkan cahaya keemasan, aku tidak akan bisa menemukannya hari ini. Tongyun memasang ekspresi sedih, dan sikapnya menunjukkan kesedihan. Reaksi Tongyun ini sangat cepat, dan dia bahkan memiliki ekspresi yang sangat sedih ketika mengatakannya. Dia tidak banyak bicara, tapi dia mampu dengan cepat menutupi semua kekurangan kebohongannya. Jika itu adalah orang biasa, mereka sedikit banyak akan tertipu oleh orang ini. Wang Lin dengan dingin menatap Tongyun sebelum menarik pandangannya dan berjalan ke depan. Ekspresi Tongyun sedikit berubah saat dia mundur sambil menatap Wang Lin dan berpikir, armor yang dikenakan orang ini terlalu menakutkan. Saya juga tidak bisa melihat kultifasinya. Saya tidak tahu apakah orang ini adalah seorang kultifator atau penduduk asli Tanah Roh Iblis ini. Namun, tidak peduli seberapa kuat kultifasi orang itu, begitu dia memasuki seratus kaki dari mayat itu, dia pasti akan tetap mati. Saya tidak akan membuat keributan dan saya akan membiarkan dia terbunuh oleh cahaya keemasan yang dilepaskan oleh harta karun itu. Lalu aku akan menggunakan metodeku sendiri untuk mengambil harta itu. Pada saat itu, bahkan armor itu akan menjadi milikku. Tongyun mencibir di dalam hatinya, tetapi di permukaan dia mengungkapkan bahwa dia sedang marah. Namun, dia tidak berani menghentikan Wang Lin. Wang Lin maju selangkah dan masuk dalam jarak seratus kaki dari Zizou. Saat dia masuk dalam jarak seratus kaki, ada kilatan emas dari tubuh Zizou. Cahaya keemasan ini menusuk ke arah Wang Lin seperti 10 ribu jarum emas. Tongyun memperlihatkan ekspresi gembira dan sedikit rasa bangga. Namun, dia segera menghirup udara dingin dan rasa bangga di matanya tiba-tiba menghilang. Dia melambaikan tangannya dan cahaya keemasan tersapu. Wang Lin pernah mengalami pengambilan energi pedang Ling Tianhou satu kali. Sekarang dia dengan santai mengambil satu langkah lagi dan tiba di samping Zizou. Langkah santainya sangat menakutkan di mata Tongyun, yang berada seratus kaki jauhnya. Dia menyadari kalau keadaannya buruk, jadi dia berbalik untuk melarikan diri. Namun, tepat pada saat itu, dengusan dingin memasuki telinganya. Tubuh Tongyun gemetar dan berhenti. Dia punya perasaan bahwa jika dia bertekad untuk lari, dia pasti akan mati. Bayangan kematian turun ke hatinya. Kamu tidak menginginkan mayat saudara magang juniormu, Wang Lin berjongkok tapi tidak berbalik. Wajah Tongyun berkedut dan dia dengan cepat berkata, jika senior menyukainya, silakan ambil. Junior tidak akan mengeluh satu katapun. Adik magang juniorku mempunyai kehidupan yang sulit. Jika dia bisa berguna bagi orang seperti senior setelah dia meninggal, itu adalah berkahnya. Junior percaya bahwa meskipun junior apprentice brother masih hidup, Jika dia tahu senior tertarik, dia aktifkan diri tanpa ragu-ragu. Kakak magang juniorku adalah orang yang berhati hangat. Saat ini dia benar-benar ketakutan dan melontarkan serangkaian kebohongan. Wang Lin memandangi mayat Zizou, lalu tatapannya tertuju pada dahi Zizou. Cahaya keemasan datang dari sela-sela alisnya. Wang Lin memfokuskan dirinya dan dengan tegas memenggal kepala Zizou. Kemudian dia meraih kepalanya dan memuntahkan seteguk api asal. Api tak berwarna menyelimuti kepala Zizou dan mulai membakar dan menghaluskan kepalanya. Di sampingnya, Tong Yun melihat semua ini dan hatinya bergetar sekali lagi. Dia dengan getir berpikir, sudah berakhir, sudah berakhir. Dia harus menjadi seorang kultifator untuk memiliki api asal. Namun, dia pasti seorang kultifator yang sangat kejam yang mengembangkan jalur iblis dan bahkan tidak akan membiarkan orang mati pergi. Saya cukup beruntung menyaksikan semua ini. Saya harap orang ini tidak membunuh saya untuk membungkam saya. Wang Lin melihat ke arah kepala Zizou yang sedang disempurnakan. Matanya berbinar dan dia memuntahkan lebih banyak api asal. Segera, kepala Zizou menghilang dan hanya cahaya keemasan yang tersisa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia meraih cahaya keemasan. Kemudian dia memindahkannya ke samping mulutnya dan menelannya. Kemudian kaki kirinya mengangkat tubuh Zizou dan menendangnya ke arah Tong Yun. Dia berkata, inilah tubuh saudara magang juniormu kembali. Beri dia penguburan yang layak. Wajah Tong Yun sangat pucat. Ada ketakutan karena lolos dari bencana saat dia segera menangkap mayat tersebut dan berkata, Ia terima kasih senior. Terima kasih senior. Dia segera pergi dengan mayat di pelukannya. Baru setelah dia berada puluhan kilometer jauhnya, dia menghela napas lega dan mendapati dirinya basah oleh keringat dingin. Dia merasa sangat benci ketika dia melihat mayat tanpa kepala di tangannya dan melemparkannya ke samping. Dia kemudian melambaikan tangan kanannya dan awan hitam besar muncul. Awan hitam menutupi jenazah, dan dalam sekejap seluruh jenazah, termasuk tulangnya, habis dimakan. Itu semua salah mayat ini. Saya hampir kehilangan nyawa saya di sana. Meskipun tingkat kultivasi senior itu tinggi, pikirannya agak lambat. Dia benar-benar berpikir bahwa orang ini adalah saudara magang juniorku. Tong Yun meludah ke tanah dan merasakan ketakutan yang berkepanjangan saat mengingat apa yang terjadi. Dia menoleh ke belakang sebelum segera meninggalkan area tersebut. Setelah menelan energi pedang Ling Tianhou, tubuh Wang Lin perlahan tenggelam ke tanah. Dia duduk dalam posisi lotus di bawah tanah dan mulai memurnikan secara diam-diam. Tanpa memurnikannya untuk jangka waktu tertentu, akan sangat sulit menggunakan energi pedang Ling Tianhou sebagai miliknya. Di dasar bumi, perasaan Wang Lin menyebar dan menemukan bahwa ada energi pedang lain tidak jauh dari sana. Matanya berbinar, lalu tangannya terulur ke bawah tanah dan energi pedang di kejauhan segera mulai merontak. Ia kemudian berubah menjadi tikus raksasa dan mengaum ke arah Wang Lin. Wang Lin berseru dan melepaskan budidaya Ascenden-nya. Tikus besar itu menjerit sedih sebelum ditangkap oleh Wang Lin. Apa yang muncul di hadapan Wang Lin adalah pedang sederhana dan kuno. Ada seekor tikus hitam di pedang yang menatap Wang Lin dengan mata hitamnya. Pedang Zisu, Wang Lin mengungkapkan senyuman. Saat dia membunuh Zisu, jiwa aslinya dalam keadaan gila, jadi dia mengambil pedangnya dan membuangnya begitu saja. Memikirkannya nanti, dia merasa sangat menyesal. Namun, dia tidak hanya mendapatkan energi pedang Ling Tianhou hari ini, dia juga dapat menemukan pedang Zisu. Pedang Suci Ling Tianhou. Jika suatu hari aku, Wang Lin, mengeluarkan semua 12 pedang, ekspresi seperti apa yang akan kamu miliki? Wang Lin mengambil pedang itu, menanamkan perasaan di atasnya, dan melemparkannya ke dalam tas pegangannya. Pedang berharga dari 12 pedang itu tidaklah sederhana, dan tingkat budidaya ke-12 pedang itu tidak cukup tinggi untuk menggunakan kekuatan penuh dari pedang berharga ini. Namun, di tangan Wang Lin, ceritanya berbeda. Wang Lin menghabiskan satu bulan di tanah di bawah tempat Zisu meninggal sebelum akhirnya menyempurnakan energi pedang. Kali ini dia sepenuhnya menyempurnakan energi pedang untuk digunakan sendiri. Ini berbeda dengan energi pedang Mo Yang, di mana dia hanya menyimpannya dan kemudian melemparkannya keluar untuk digunakan sebagai barang sekali pakai. Setelah menyempurnakan energi pedang Zisu, Wang Lin dapat mengirimkannya dan mengambilnya kembali sesuai keinginannya sendiri. Dia bahkan bisa membagi energi pedang menjadi 10 energi pedang berbeda dengan kekuatan yang tersebar secara merata. Tentu saja, dia bisa menggabungkannya lagi untuk mendapatkan kekuatan sinar energi pedang yang tak terbayangkan dari Ling Tianhou. Hasilnya, energi pedang ini menjadi lebih fleksibel. Dibandingkan sebelumnya, ini adalah perbedaan antara langit dan bumi. Bahkan di antara 12 pedang, kebanyakan dari mereka hanya bisa menggunakannya sebagai item sekali pakai. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengirimkannya dan mengambilnya sesuai keinginan mereka. Wang Lin mampu melakukan ini karena budidayanya telah mencapai tahap awal Asjenden. Selain itu, untuk memudahkan murid-murid yang menggunakannya, ketika Ling Tianhou menghadiahkan mereka energi pedang, dia menghapus perasaannya dari energi pedang tersebut. Itu membuat mereka menjadi barang tanpa pemilik. Hanya dengan melakukan ini, Ling Tianhou melindungi murid-muridnya lebih dari yang dilakukan Sang Maha Melihat. Dia akan memberi murid-muridnya seberkas energi pedang yang kuat, sedangkan Yang Maha Melihat hanya memberi murid-muridnya sesuatu yang hampir tidak memenuhi syarat sebagai harta yang menyelamatkan jiwa. Sebuah peristiwa besar terjadi di Demon Spirit Land selama bulan yang dihabiskan Wang Lin untuk berkultifasi di bawah tanah. Hal ini membuat hampir setiap kultifator asing meninggalkan markasnya masing-masing dan bergegas menuju negara setan api dan negara setan langit. Negara setan langit mengerahkan 30 juta tentara dan secara resmi menyatakan perang terhadap negara setan api. Meskipun pertempuran di negeri roh iblis adalah hal biasa, semuanya hanyalah pertempuran kecil. Perang habis-habisan antara dua negara sangat jarang terjadi. Bahkan dengan kemunculan para pembudidaya setiap 5.000 tahun, hal itu hanya akan menyebabkan sejumlah perang antara sembilan negara. Jarang sekali terjadi pertarungan hidup dan mati antara dua negara seperti ini. Sebab, jika keseimbangan antara sembilan negara tersebut rusak, maka akan terjadi reaksi berantai yang tak terbayangkan. Namun, bagi para kultifator, ini adalah kesempatan yang sangat baik. Ini adalah cara tercepat untuk mendapatkan pahala. Hari di mana Wang Lin meninggalkan bawah tanah adalah hari di mana pasukan negara setan langit memasuki wilayah negara setan api. Saat dia muncul dari bawah tanah, Wang Lin bisa merasakan niat membunuh yang kental di udara. Niat membunuh ini bukan hanya dari satu orang, tetapi dari puluhan juta orang. Di bawah niat membunuh ini, bahkan langit tampak redup. Awan putih di langit digantikan oleh awan gelap dan kemudian hujan mulai turun. Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia merenung dan bergumam, iblis kuno sungguh menentukan. Mungkin setelah bertahun-tahun kesabarannya mencapai batasnya. Jika itu masalahnya, saya harus lebih berhati-hati. Namun, pertarungan ini tidak ada hubungannya denganku. Hal terpenting saat ini adalah membunuh 10 murid pedang suci yang tersisa dan mengambil energi pedang mereka. Maka saya perlu memurnikan energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, aku akan memiliki kemampuan untuk memiliki pijakan bahkan di tanah lo iblis ini. Saya juga harus terus menjelajahi gua itu. Mungkin akan ada lebih banyak harta karun. Mata Wang Lin berbinar saat dia melangkah dan menghilang tanpa jejak. Terima kasih telah menonton!